Kita beralih ke informasi politik Pemirsa, P3 resmi bergabung dalam Koalisi Indonesia Maju atau Kim untuk mendukung pemerintahan Prabowo Subianto. Selain P3, Nasdem juga menyatakan sikap mendukung pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto atau bergabung dalam Koalisi Indonesia Maju. Partai Persatuan Pembangunan P3 bergabung dalam Koalisi Indonesia Maju atau Kim untuk mendukung pemerintahan Prabowo Subianto. Prabowo Subianto, Ketua Umum Partai Gerindra yang juga Presiden terpilih, menyambut dukungan dari P3 dengan menekankan pentingnya kolaborasi dan kerjasama antara pemegang kepentingan di Indonesia. Martiono sebagai Ketua Umum P3 juga menyatakan siap mendukung jalannya pemerintahan di bawah Prabowo Gibran meski pada Pilpres 2024 lalu berada di kubu yang berseberangan. P3 juga mendegaskan akan berkolaborasi dalam kontestasi Pilkada 2024 baik DKI Jakarta maupun di provinsi lain. Keputusan P3 untuk bergabung dengan kami dalam koalisi kami mendukung pemerintahan yang insya Allah akan saya pimpin. P3 berkomitmen mendukung dalam pemerintahan di bawah kepemimpinan Bapak Presiden Prabowo Subianto. Di balam yang sama di kediaman Prabowo Subianto, Partai Nasdem juga menegaskan mendukung pemerintahan Prabowo Subianto dan bergabung dalam koalisi Indonesia Maju atau KIM. Surya Polo sebagai Ketua Umum Partai Nasdem memastikan batal mengusung Anies Baswedan dalam kontestasi Pilkub Jakarta 2024. Terkait hal itu Prabowo mengatakan menerima Partai Nasdem untuk bergabung dalam pemerintahan koalisi Indonesia Maju. Dari Jakarta, Jen Cahyani Andri, Irian Syaai News melaporkan.